Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat datang para kongmania para calon kongmania para mahasiswa bunitas struktur Indonesia selamat bergabung di UP Channel Hai dalam kesempatan ini channel ingin menyajikan informasi yang eksklusif dimana UP Channel ingin membuat konten atau video yang nantinya kedepannya bisa buat asif bisa juga buat rekam jejak yang pada akhirnya bisa ditonton untuk anak cucu kita dalam kesempatan ini UP Channel memawancarai atau bersilasurami ke rumah bapak saya Hai beliau Hai juri nasional yang Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat ada pun apa-apa saja yang ingin Hai kongmania ketahui pengalaman cepat terjangkannya eh beliau Hai hari kita dengarkan apa yang disampaikan Hai Pak Cahit terima kasih atas waktunya satu kehormatan buat kami generasi di bawah Bapak Hai dengan senang hati ketemu dengan Bapak namun Hai eh apa yang pernah diperjuangkan oleh Bapak demi kemaduan PT GSI khususnya di bidang perjurian tentunya para kongmania di seluruh Indonesia ingin mengetahui mungkin Bapak bisa menyampaikan Hai yang ditunggu-tunggu oleh para kongmania di seluruh Indonesia apa-apa saja yang Bapak pernah alami mulai dari juri hingga saat ini namun sebelumnya orang-orang bapak silakan memperkenalkan diri kepada kongmania silahkan saya sendiri kebetulan biasa dikenal Pak Cahit mulai jadi yurian ini tahun 72 tahun 72 zaman Pak Ridwan Syah Bapak Ridwan Syah dan kedua bidang kejuriannya Bapak zaman itu Pak Anto Rampo Pak Anto Rampo tahun berapa itu Pak itu tahun 72 Bapak diriku jadi juri tahun 72 Hai nunggu dulu melalui diklat atau sekedar rekomendasi tadi jadi pada waktu itu belum ada pedoman ya pedoman itu baru diciptakan pedoman kejurian gitu ya 94 pada era ketuanya Bapak Sekandiswenda tahun 94 baru pedoman terbentuk ya baru dibentuk sehingga ada keselarasan kalau dulu itu dasarnya lebih condong pada masalah selera Oke selera tapi pakem itu dijabarkan di dalam pakat tertentu penyurian itu 94 jadi belum mulai dibelagi lima kriteria pada waktu itu langsung lima kriteria lima kriteria tahun 94 sebelumnya berapa kriteria hanya dengan perasaan aja pokoknya bulung yang komplit itu yang baru-baru ujung dengan dasar perasaan orang-orang yuri jadi juga ada kesatuan dari 94 mulai ada kesatuan ya anak yuri mulai di digital dan itu ada di atas nepat ya pada waktu itu kalau sekarang kalau nggak salah udah jadi ini ya bidang tiga ya kejurian ya betul-betul bidang dulu bidang dua-bidang dua-bidang membidangi lomba dan kejurian ya siap ya pada 94 itu lomba dan kejurian dipegang oleh dokter Anas Darmawan ya tahun berapa itu Pak di 94-94 saya sendiri Oh saya sendiri pada waktu itu kedua bidang ini jadi seksi kejuriannya anak buahnya Pak Tarmawan ya Tarmawan ya tahun 94 itu Pak ya setiap mundur Pak sebelum kejurian pertama kali lomba di Jakarta tahun berapa pertama kali lomba perkututut tahun berapa Pak sehingga lomba yang mulai beratur itu mulai 61 setelah Senayan 61 setelah Senayan kalau sebelum-belumnya di sini ya jadi ya anjok anjokan nah bang ada pindah ya di sidik di otis tahu apa ya Pak sih tiga kemudian dari 61 setelah Nurung sebenarnya dilarang pada waktu itu setelah tahun 60-an Oh sebelum 61 dilarang Oke dilarang oleh Pak Karno Karno ya dapat pada waktu itu pengumuman berhubung itu bikin marah Oh alasannya dengan perjuangan para sesuatu kita berhubung itu masih ingat Pak Pak siapa Pak di sini Pak di sini ya karena berkorban pada waktu itu yang barangkali memberi pecipa Karno dengan harga mobil mewah akhirnya di pindahkan konkurs pertama Senayan belum dipakai untuk SNGIM tahun berapa di lomba 61 tahun 61 lomba pertama kali di Senayan ya di Senayan jadi setelah dilarang itu dibuka kembali dibuka kembali kemudian ambil tempat di pasar yang sekarang menjadi Taman Pahlawan di Kalibata Oh di Kalibata ya lomba di sana Pak ya di sana tahun berapa itu cukup lama sampai tahun 70-an dari tahun dari tahun kita ya sudah di 30-an sampai sampai tahun 70-an di situ lombanya artinya ada sepulsa yang ayah maaf korda resminya apa nama organisasinya waktu itu Pak sete P3SG kalau sebelumnya sebelumnya tahun 61 dulu P3SG juga P3SG cuman kepanjangannya beda Oh apa itu banyak pada waktu itu penggemar bukan persatuan penggemar berkutub-berkutub Indonesia kemudian 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 di tahun 94 itulah dirubah di pelestari pengguntur karena apa tahun 80-an tahun 78 kembali kita dilarang Oh tahun 2008 dilarang dilarang dengan saling Pak Pak emil saling kemudian alatannya alatannya mengeksploitasi burung-burung burung di Indonesia kecuali P3SG bisa membuktikan breeding karena itu baru bisa diizinkan kembali Oh dan alhamdulillah ada perjuangan para sesuatu yang kembali kemudian lagi Pak Siddiq, Pak Antoni Prakto, Pak John Stephen, Pak Ridwan Shah, Pak Insinyur Pak Imam Muwadi waktu itu jenis burungnya burung lokal atau berkrosingan masih burung lokal makanya dilarang dengan Pak Andresa itulah sebenarnya kita mulai kehilangan burung banyak diambil orang-orang bangkok tahun 80 itu yaitu tahun itu 78-80 itu dilarang tapi burung musuh burungnya diangkutin sama orang bangkok sehingga bibit-bibit yang bagus habis dan generasi sekarang taunya burung lokal itu kecil-kecil iya padahal burung bangkok yang sekarang belum pernah ada yang meliwati suaranya bumbu bersakti bumbu bersakti ya kembali waktu waktu itu burung legendarisnya siapa namanya bangkok iya banyak ya banyak ada sarut tomo, sakti, bubuk bersakti ya iya masih banyak burung lokal itu Pak ya burung lokal atau putih putih iya putih putih iya masih di Kalibata ya Pak ya masih di Kalibata udah dipersojo itu maaf dulu kerekanya pakai bambu atau udah besi Pak? waktu masih di Kalibata masih banyakan bangkok yang di Kalibata ya sebelah ke persojo udah mulai itu sih tahun berapa? itu tahun 78-78 nah itu udah mulai itu sih ya antara tahun 72-78 itu persojo persojo, apa persojo itu Pak? enggak, jadi pabrik kaos itu 4 blokan tempatnya di lapangan Deksos Jakarta Selatan tebet lebih sebar lombanya ya iya karena itu kan pada waktu itu Pak Rinduan saya yang berseran iya, berapa blok Pak waktu itu? iya, lomba pada waktu itu umumnya 4 4 blok? 4 blok dari 7 kali 7 49 196 iya, 126 terus kelasnya apa Pak? kelas? kelasnya hanya satu kelas seorang dewasa bebas begitu memang ada bilang dewasa kos bebas? semuanya kan javasbut artinya burung udarihutan oooo... burung udarihutan oke jamor mungkin gampol pulung udarihutan jaga apa? pun cava menangnya Pak? jugaShaava sebut jaga sebut jadi hutan di Jawa oh!! jawa terus-terus tahun pas laurea masih bisa kalau di Indonesia walegung molek domakan mulai masuk di Indonesia itu belum bisa dikatakan lomba tahun berapa itu Pak mulai eranya Sultan kira-kira 87 kira-kira tahun 80-80 pokoknya setarnya itu itu udah mulai baru terus bangkok sendiri eh Sultan sendiri burung bangkok kalau nggak salah burung bangkok tapi bangkok selatan orang kebanyakan yang ambil toko yang paling banyak kalau yang pendahulunya ya Pak Harun Tasma jalan-jalan 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 belakangan tinggal dimana roh kucing atau gimana tapi yang punya suri terjalan itulah Pak Harun Tasma bulungnya buat termasuk bulung legendari kayak Pak Tobek Pak Tobek ya bintang berlian bintang berlian tua ya belakangan ada lagi bintang berlian jadi hingga cerita P3SI sudah mulai resmi sudah mulai tertata jadi pada waktu itu perumur standar penilaian itu di bidang 2 dipimpin nama Kipur Puasa Smito sama Pak Agus Hartono B.A Pak Agus Hartono B.A terus Pak S.O.M.S.O.N.Jaya oh ya yang guru musik ya Pak ya guru saya Pak itu sendiri juga Pak Agus sendiri juga guru musik ya Bang dia statusnya juri atau pengurus waktu itu Pak itu Pak S.O.M.S.O.N.Jaya juri yang agang untuk semua pada waktu itu ya Pak Agus Hartono memang tidak ini maaf sedikit kembali ke fokus ke Bapak Bapak sendiri di rekrut juri tahun berapa? saya di rekrut juri tujuh dua tujuh dua di rumahnya Pak Ridwanza Pak Ridwanza itu? kekorek, ketua korek ketua korek kalau nggak salah saya wakilnya Pak Sidiq kekoreknya Pak Sidiq kekoreknya Pak Sidiq kekoreknya Pak Sidiq wakilnya juri waktu itu ada berapa? wah sangat sedikit 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 sekali karena cuma 4 blok ya iya di samping itu pasti ingat nggak Bapak teman-teman sejala korek waktu itu? iya Pak Obing Pak Obing ya Pak Ramlan dari Surabaya Pak Ramlan Surabaya iya terus saya sendiri nah Bambang walaupun generasi muda tapi pelantikannya sama Bambang yang kecil oh iya Bambang yang kecil iya itu juga pelantikannya sama itu oh bareng Bapak iya iya pada waktu itu saya sendiri juga udah kurang ingat ya iya 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 terus kalau teman-teman di di luar Jakarta Pak apa ya sama mendirikan organisasi begini oh sama sama karena kalau bunyi perkutut ini kebetulan tertata si masalah organisasinya jadi sentral oh iya iya ada pusat enggak maksud saya eh ceritanya tadi kan di Jakarta di Surabaya juga gravity sama sama sampai penugasan sangat Istri melalui pusat oh iya zaman dengan organisasi bulung yang lain tahap tampak tadi Pak Pak Siddiq kedua korun ini berarti ada ketua pun ketiga di pusatnya siapa waktu itu pada waktu itu Pak Rijan Suroyo Rijan Suroyo beliau apa jadi tentara atau polnya memang tentara-tentara ketua pusat Pak ya tahun berapa tahun 70-an 70-an ya sudah ada saat tahun 94 kekuah pusatnya Oh ya terus disambung dengan Pak Z Maulani sebelumnya ya habis itu disambung Pak Z nah gantinya Pak Cukang itu Pak Mayer Gen Traduziono Oh ya itu daerah saya tahun 2003 Pak Oh jadi Bapak juri mulai dari tahun 72 Pak ya jenjangnya juga pada waktu itu teratur sekali begini jenjang yuri itu benar-benar ada jenjangnya kan tadi yuri junior, yuri senior, baru nasional terus Bapak Purna tugas sebagai industri tahun berapa Pak? Purna tugas cuman sampai sekarang saya enggak pernah melumah SK nya ya iya maksudnya udah ngasih tahun berapa? hanya saya sendiri kalau yang lain kan ada SK nya ya Pak Budang Pertaman, Pertama, Pertama dari Bandung itu ada nah kalau saya sendiri ya enggak pernah menerima itu oh belum berapa? belum lihat ya sampai sekarang selamat menikmati selamat menikmati